Baik, kesan-kesan saya sama di Aceh ini, gimana ya, disini tuh ternyata ramah, orangnya ramah-ramah, tidak seperti omong-omongan orang di luar. Sebelumnya saya kan belum pernah ke Aceh, jadi orang-orang bilang, oh disitu harus pakai jilbab, pakai, apa namanya ya, sarung tangan gitu. Ternyata disini nggak seperti itu, dan orangnya juga baik-baik sekali, dan ramah kayak, ramah senyum, dan lain-lain lagi. Terus kesan saya disini, saya sangat bangga bisa sampai disini, sampai di Aceh ini, terutama karena saya ikut pon Indonesia ini. Jadi, itu aja sih untuk kesan dan pesan saya selama berada di Aceh. Untuk ikut pon kita baru pertama kali, Bali baru pertama kali di ajang mulat tangan. dan putra maupun putri. Lama ini memang jadi atlet sebenarnya bola tangan? Sebelumnya saya jadi poli. Terus di poli, karena di Bali itu banyak sekali saingannya, jadi saya pindah ke cabur bola tangan. Jadi, saya bisa sampai disini karena bola tangan. Sampai di Aceh, sebelumnya kita ikut ke Jurnas dulu, di Jakarta. Habis itu kita ikut BK PON di Jakarta juga, dan sekarang PON-nya yang resmi kita ikut di Aceh. Selama pernah lomba ini? Tantangan terbesar dalam kelombaan? Melawan siapa? Tantangan terbesar ada DKI Jakarta, Kaltim, dan Jawabar. Kenapa mereka? Karena mereka, terutama DKI, karena mereka tuh lebih banyak punya jam terbang sampai ke Singapura dan ke luar negeri. Dan kita, kalau di Bali, belum sampai tryout jauh-jauh. Kita cuma hanya ke Surabaya. Itu aja sih, Pak. Baru tryout-nya. Hari ini kan AQDC ini. Bagaimana nanti? Nanti si hujan, main seru? Kalau tentang di beach handball ini, saya dari tim putri, terutama Bali, sangat-sangat seru. Karena mungkin kita sering ke pantai ya, jadi kita lihat pantai itu seneng, happy banget kalau kita lihat pantai. Terus kita nggak nyangka juga, kita tadi main, bener-bener bisa. Karena pertama kita udah takut sebenarnya mainnya bisa nggak ya, tapi tanpa kita ada latihan gimana, kita bisa ngelawan DKI tadi. Ijin nama saya nih Putu Ayurat Namaesya. Ya.